Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat butuh air mocha meses kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama di dalam wadah siapkan 250 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja kemudian masukkan 1 sendok makan maizena setara dengan 10 gram setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tambahkan satu helai daun pandan kemudian kita kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang sampai tanak setelah 15 menit dikukus ini kelapa parutnya sudah tanak kemudian angkat lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan cetakan lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis setelah seluruh cetakan selesai diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis masukkan setengah sendok makan kelapa parut kemudian rapikan tujuan penambahan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan atau 10 gram ke dalam kelapa parut supaya nanti pada saat putu ayunya dikeluarkan dari cetakan kelapanya masih tetap rapi dan cantik ya teman-teman setelah seluruh cetakan selesai diisi dengan kelapa parut sisihkan sebentar selanjutnya siapkan 1 buah wadah lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet setengah sendok teh vanili bubuk seperempat sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak setelah sekitar 5 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang, putih, kental dan berjejak selanjutnya masukkan 250 ml santan kekentalan sedang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja untuk tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap ya teman-teman setelah tercampur seperti ini masukkan 2 saset white kopi untuk merek kopinya sesuai selera ya teman-teman setelah itu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan setengah sendok teh pasta mocha lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 7 sendok makan meses coklat atau sesuai selera lalu aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata ini jangan diaduk menggunakan mixer kalau diaduk menggunakan mixer mesesnya bisa hancur ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini lalu masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga ini opsional setelah itu masukkan adonan ke dalam cetakan kita isi sampai hampir penuh setelah seluruh cetakan selesai diisi seperti ini lalu adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan lalu tutup kukusan kalau menggunakan kukusan yang biasa tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain bersih ya teman-teman setelah itu kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil sampai matang setelah sekitar 20 menit dikukus ini putu ayunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah kue putu ayunya sudah dalam keadaan suhu ruang atau dingin lalu keluarkan putu ayu dari cetakan nah ini dia putu ayu mocha cinemesesnya sudah jadi putu ayu mocha cinemeses ini hanya dengan dua butir telur hasilnya jadi banyak rasanya super duper mantul super duper gurih super empuk lembut moist sama sekali tidak seret di tenggorokan kopinya berasa ini enak banget dan wajib dicoba ya teman-teman harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.